Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat formulir yang bisa diisi secara online baik melalui handphone ataupun melalui komputer laptop dan lain-lain secara online bisa diisi yang berguna untuk pengisian peserta didik baru ataupun pendaftaran yang bagaimanapun oke sebelum kita lanjutkan jangan lupa di subscribe di comment like bagikan channelnya utuh halus jambur atau utuh kacil banjar supaya selalu mendapatkan video-video dari saya oke kita lanjut bagaimana cara membuatnya oke ada dua cara kita bisa melalui google formulir atau microsoft formulir kali ini saya akan membagikan cara melalui microsoft office 363 ya nah yang pertama adalah harus akses dulu office.com nah kemudian di dalam situs ini akan banyak aplikasi yang bisa kita gunakan termasuk adalah membuat formulir secara online yang nantinya linknya akan kita bagikan kepada calon penggunanya yang pertama kita klik yang ini formu formulir untuk membuat formulir baru nah setelah terbuka ada dua pilihan formulir biasa atau kuis untuk pendaftaran penerimaan siswa baru biasanya formulir baru kalau kuis ini untuk latihan atau untuk ujian oke ya nah yang pertama setelah kita klik langsung kita beri judul dari pertanyaan formulir yang akan kita buat misalnya judulnya adalah penerimaan peserta didik baru nah ini adalah judulnya deskripsi terserah kalau mau diisi langsung aja kita tambahkan disini pertanyaan-pertanyaannya nah misalnya bentuknya adalah urayan teks nah kalau ini kalau ini kita bisa hidupkan harus diisi kita tulis pertanyaannya misalnya disini nama peserta sudah selesai tambahkan lagi pertanyaan berikutnya tempat lahir dan seterusnya sesuai dengan keinginan kita kita bisa tambahkan sampai berpuluh-puluh beratus-ratus kalau sudah selesai pilihan-pilihannya ini misalnya kita mau pilih yang pakai pilihan yang option seperti ini boleh nah misalnya hobi nah hobi ini kita isi makan jagung yang ininya kita isi lagi makan nasi nah ini harus diisi kita centang harus diisi oke tambah baru dan seterusnya sesuai dengan keperluan kita nah nanti ini kalau sudah jadi kita tinggal bagikan linknya untuk membagikan linknya tinggal kita klik kebagikan nanti kalau ada yang mengisi link kita itu akan muncul di menu respon sini yang kita susun urutannya sesuai dengan kehendak kita nanti recapnya seperti apa nah kita klik bagikan lalu salin linknya nah link inilah yang akan kita salin misalnya kita sekirimkan ke WA ke WA teman misalnya ke sini misalnya nah tempel disini nah maka link ini ketika di klik akan muncul promolir yang akan diisi oleh mereka sesuai dengan yang sudah kita buat tadi oke nah sudah selesai ini tinggal di edit bisa diperbaharui lagi nanti disini kita perbaharui lagi di microsoft formulir disini bisa ditambah bisa dikurang bisa bikin baru lagi terserah apa yang kita buat akan tersimpan disini oke ya oke sudah paham semua sampai disini kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah di kolom komentar jangan lupa subscribe subscribe